Masya Allah, merinding banget saya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Iksan Dan apa kabar buat teman-teman semuanya Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia Dimanapun teman-teman berada Amin ya rabbal alamin Dan kali ini kita akan melanjutkan lagi Nonton bareng video seru-seru teman-teman ya Jadi ini sebenernya video yang udah lama banget Pengen saya tonton Jadi pas saya awal sampe mudik ya Waktu itu sekitar tanggal-tanggal berapa ya Tanggal-tanggal 27 April kalau gak salah ya Pas udah sampe di Lampung Tapi ya gimana Sesuai yang saya jelaskan di video sebelumnya Ketika saya udah sampe mudik Itu udah gak sempet lagi mikirin bikin video Karena ya sibuk berkunjung kesana Kemari Pokoknya inilah banyak yang dikunjungi lah ya Karena kan ya 2 tahun teman-teman ya 2 kali lebaran gak mudik Makanya kan Apa ya Banyak lah yang pengen dikunjungi gitu kan Karena kangen banget sama kampung halaman gitu teman-teman Jadi ini video Ustaz Ebitlew Ketika berkunjung ke Jakarta Tapi bertemu anak-anak pang Nah ini Nah waktu itu udah saya simpen videonya sampe an Karena pengen banget nonton Tapi saya tahan nontonnya sampe sekarang Nah nontonnya kita tonton bareng-bareng ya Ya udah langsung aja Ini judulnya di videonya singkat aja sih Cuma pang 1 Karena kayaknya ada lanjutannya Pang 2 ya di lanjutannya Oke yang pertama aja kita tonton dulu Karena dari thumbnailnya ini udah Kayak ngeri banget gitu Di tengah-tengah anak pang yang bertato-tato semua Ternyata Ustaz Ebitlew bisa Menyatu dengan mereka semuanya Oke kita ini aja ya Kita simak videonya seperti apa 1, 2, 3 Tuh nyanyi ya Jakarta kan bener kan Gelap main malam Udah gelap Jembatannya Masya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Sehat Alhamdulillah Udah gelap lah Kalau gak sehat nih Main peluk sikit lah Udah tak nampak lah Dipelukin Masya Allah Merinding saya Ini namanya Memanusiakan manusia Masya Allah Bang Assalamualaikum Sihat nih Masya Allah Hei Sihat nih Nah jom Buka puasa Oh ni pas buka puasa ya Iya emang pas puasa kemarin ya Lepas ya Jom buka Okai Sihat nih Ongkai Okai Okai Orang baik-baik Ada lagi Ini abang bagi ya Nah Yang belum dapat Abang bagi Ok 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 Baik abang sini Jom pak jom Berkat kan Ini semua memang orang sini Iya Ada yang terang tawar Sudah tinggal di mana Semua tidur sini Ada yang Yang tidur di sini Siapa angkat tangan Saya Oh yang mau tidur di sini Ada yang ngekos juga Makan Bismillah Makan apa Sambal semua Makan makan Bismillah Jom Jom Saya ambil berkat sikit boleh Boleh ya Ambil berkat bapak Anak-anak Esok doa saya Ya Orang macam Abang ini orang-orang baik Ikhlas Ambil berkat abang Pedas ke Makan pedas ke tak Ya kalau Masya Allah Disuapin dong Kenang-kenangan Ambil berkat Gelap Bapak dah gelap Nah makan Merinding Disuapin Ada kerja Mengamin Mengamin Semua mengamin Nanti kita buat beli Baju apa Baju raya Oh Abis ini mau dibeliin Baju hari raya itu loh Baju raya Berapa bulan Sudah di sini Sudah tahunan Yang paling lama siapa Dua tahun Saya juga lama Berapa lama Sudah tiga tahun Kalau masyarakat Sebenarnya Ini Tambah Pak nasi Main-main nasi Belakang Belakang Ambil Tambah-tambah Sikit sangat Nasi itu kan Kalau Pang Street ini Jiwanya masih Mau jalan gitu Iya lah Nggak Ngetet Ada yang dari Jawa Misalkan Jakarta Singgah Singgul Ada yang dari Sumater Singgul 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 Transit Jadi kalau Bicara lama Semuanya lama Semua lama Kadang-kadang Ada yang Daripada tempat lain Ya Nampak di mana Instagram Bila? Baru lagi? Sebelum ke Jakarta Sebelum ke Jakarta Masih di Malaysia? Masya Allah Dari mereka ini ya Oh mereka juga Luar biasa mereka Segan Malu Faham ke saya cakap Maaf eh Tak faham eh Sikit-sikit Faham Lukis sendiri tattoo itu eh Ke pergi kedai Kawan Oh dia yang terang buat tattoo Siapa yatim biatu Dari kecil Dari kecil Di jalanan Di sini aja Keren lagunya Sampai kapatkan Nerita ini Yang kaya Kernai mata Yang senang Tiasa Mawarnai Bumi Tertiwi Terima kasih semua eh Alhamdulillah Syukur pada Allah Yang Alhamdulillah Sayang kita semua Allah sayang Abang-abang Adik-adik semua Allah beri kita La ilaha Ilallah Ada je la ilaha Ilallah Semua abang-abang ini Semua mulia di sisi Allah Allah beri iman ini Tak pernah salah Dia yang pilih Allah itu maha melihat Dia menyaksikan kita sekarang Maha mendengar Mendengar setiap ucapan kita Dan dia sayang semua Abang-abang Kakak-kakak Adik-adik semua Depan saya Allah sayang kita Sebab tu Selalu terima kasih Pada Allah Dimana pun kita berada Kita merasakan Allah melihat kita Dan dia sayang kita Kalau kita rasa sedih Kadang-kadang Orang benci Orang marah Kena hina Kadang-kadang Dia layan macam Sampah Macam lagu tadi kan Layan macam sampah Mungkin satu dunia Hina kita Pandang rendah pada kita Tapi Allah tak begitu Allah yang jadikan kita Dan dia sayang kita Satu dunia boleh kata Kita tak baik Jahat Cakap bukan-bukan Sedih dia Tapi Allah sayang Adik-adik semua Apa tanda dia sayang Dia beri adik-adik semua Adalah Bila kita disanjung Orang sayang Orang puji Kita jauh dari Allah kan Jadi bila diuji begini Itu tanda Allah sayang kita Kedua belajar jaga solat Awal waktu Kalau kita jaga solat Nanti Allah jaga kita dunia dan akhirat Walau bawah jambatan ni Mana saja solat Dunia akhirat ni siapa yang punya Allah yang punya Semuanya punya Allah Allah bagi pinjam Saya tak tahu nasib saya lagi Nampak je pakai-pakai Janggut begini kan Saya pun tak tahu nasib saya Masa kita ingat Allah Allah ingat kita Masa kita lupakan Allah Allah yang tetap ingat pada kita Satu orang buat salah Buat silap Buat dosa Allah kata Wahai hamba aku Mari datang dekat pada aku Aku ampun dengan kamu Kita manusia tak Seluruh hidup buat baik Sekali buat salah Orang terus halau kita Terus orang benci kita Allah tak Seluruh hidup buat salah Seluruh hidup buat jahat Seluruh hidup buat tak baik Tapi kalau kita kata Ya Allah Aku minta ampun Bertawabat Allah maafkan kita Cuba kata Ya Allah Aku minta ampun Aku bertawabat kepada kau Masa Allah Bila kita bertawabat saja Minta ampun Allah maafkan kita Allah ampunkan Dan ketiga Kita kena selalu Mendoakan hidayah Untuk manusia Ya Allah Hidayah seluruh umat Seluruh alam Orang-orang yang belum kenal Tuhan Kita tak boleh benci dia Kita kena sayang Kena doakan dia Ya Allah Mereka tak tahu Mereka tak faham Beri mereka hidayah Mereka insya Allah Nanti kita nak Pergi beli baju raya Bismillahirrahmanirrahim Amin Amin baik daripada musibah daripada bahaya amin memperceh tangan gitu dia dipelukin satu-satu luar biasa luar biasa memanusiakan manusia semua dipandang sama lah luar biasa luar biasa merinding saya lebih baik salam sekali lagi ya Allah pindah salamnya dua kali sampai pergi hotel beli baju, lepas itu pergi hotel baju ini udah banyak, baju-baju raya diajak ke hotel dong ini beli gamis jadi ustazah jadi ustazah jadi ustazah Insya Allah amin habis Quran ya amin jadi habis Quran sambil-sambil kita pergi beli apa sambil-sambil jalan pun boleh nanti Udah habis Masya Allah ini Merinding saya Saudaraku di sebalik ujian Ada rahmat Selalu begitu Allah saya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Merinding banget saya teman-teman Berkaca-kaca saya Seriusan Luar biasa ini ya Ustazen Bitlame Ini video Gak percuma saya tunda nontonnya Berhari-hari ya Saya tonton sekarang Karena memang luar biasa banget isinya Jadi Bener-bener Ustazen Bitlame Menunjukkan Bagaimana caranya Memanusiakan manusia Luar biasa ya Gak pandang Gimana lah istilahnya Keseharian mereka Anak punk yang tampilannya Menurut kita ya Orang yang awam ini Bertato Kelihatan seram lah Ternyata Mereka berhati lembut semua Begitu Ustazen Bitlame masuk ke dalamnya Merangkul mereka Menasehati lah ya Memberikan tausiah-tausiah Yang menurut saya Singkat Padat Tapi To the point gitu loh Pada intinya semuanya Intinya Ya Kita kan Kalau sebagai umat muslim Yang penting itu kan Jangan tinggal sholat Jangan tinggal sholat Selalu berbuat baik Kita juga jadi tahu Ternyata Di balik Tampilan anak punk Yang Menurut kita orang awam Udah serem Udah banyak Tatonya Tapi mereka juga Ada kegiatan Santunan anak yatim Luar biasa ya Menisikan Seratus rupiahnya Dari penghasilan mereka Atau berapapun lah Dari mereka Dan Ada kegiatan Santunan anak yatim juga Luar biasa Dan Tadi di part Bagian terakhirnya Menjelang part duanya Mereka Diajak sholat bareng Masya Allah Saya merinding Langsung Jadi sampai ada yang tadi Salaman minta dua kali Bener-bener Apa ya Deket banget gitu loh Rasanya tuh Sama Ustaz Edid Jadi Inilah ya Pentingnya Dakwah dengan Cara yang lembut Ini cara-cara Rasulullah Jadi yang didakwahi juga Gak akan menolak Mereka bisa menerima Karena caranya lembut Jadi gak takut juga ya Di dakwahi Malah seneng gitu kan Mendekat semuanya Luar biasa Bener-bener Metode Rasulullah Ini menyampaikan dakwahnya Semoga dari Sekian banyak Tadi ya Anak-anak Pang itu tadi Mereka Selalu istiqomah Mendapatkan Hidayah ya Selalu istiqomah Dalam kebaikan Semoga dari mereka Nanti inilah ya Tadi ada yang didoakan Yang anak kecil Jadi habis Quran Yang Wanita-wanitanya Jadi Ustazah ya Amin Ya Rabbal Alamin Intinya Kita banyak belajar Dari Ustaz Dimanapun kita berada Kita harus selalu Menebar kebaikan Kita share kebaikan Itu teman-teman Ya udah segitu aja teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati